Ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan dari mahasiswa berasa di depan kantor TPRD, jadi tadi langsung disemut oleh Ketua DPRD dan Anggota Dewan Mairi. Untung wakil rakyat kita yang masih mempersamai kita kawan-kawan di sini, hidup rakyat di Indonesia. Ya kawan-kawan, sembari aksi kita terus berjalan, mungkin kawan-kawan dari berbagai kampus ingin menyampaikan orasinya di panggung kebebasan ini. Di panggung demokrasi Sumatera Utara Kota Medan khususnya kawan-kawan. Mungkin dari torlak unimen untuk menyampaikan orasinya sebelum torlak utama menyampaikan orasi kita bariskan dulu kawan-kawan. Untuk yang di belakang merapakan barisannya, kita bentuk barisan kita kawan-kawan. Semua fokus kita masih berlanjut aksi bersama wakil rakyat kita di depan ini. Oke kawan-kawan, karena wakil rakyat kita sudah mau mempersamai kita, maka kita harus tetap semangat. Semangat kawan-kawan. Oke, kita sambut koordinator lapangan kita untuk menyampaikan orasi. Oke baik, sebelum itu kepada Bapak Dewan Yata untuk duduk dulu di bawah Pak. Semua, semua buat masa aksi dan juga Bapak Dewan Perwatihan Rakyat untuk duduk di bawah. Boleh, boleh. Ya, kita duduk kita. Boleh, boleh. Oke baik, kita sambut Bung Nanda, hidup Bung Nanda. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang pertama, kita apresiasi kepada abang-abang kepolisian yang hari ini mengkawal aksi kita. Semoga aksi ini berjalan dengan lancar tanpa ada jerusuan apapun. Amin, amin ya rohbal alami. Oke kawan-kawan, dua kata untuk perubahan. Hidup mahasiswa. 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 Tiga kata yang hari ini kita datang. Siapa yang kita berjuangkan? Ini perakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Kawan-kawanku, setanah air terhisi Sumatera Utara. Hari ini, hari ini kita bersama mahasiswa Sumatera Utara untuk datang ke depan gedung kita. Gedung DPRD Sumatera Utara. Untuk apa? Untuk menyampaikan aspirasi. Untuk menyampaikan jeritan-jeritan yang terjadi dari masyarakat. Menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Kesedihan, tangis masyarakat kawan-kawan. Hari ini, kita sebagai putra daerah, putra penerus bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, peduli apa yang hari ini diperbuat oleh pemerintah. Yang itu pun kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan kita. Betul tidak kawan-kawan? Hari ini, kita mengingat, mengingat para sejarah pendahulu-pendahulu kita. Yang mana mereka menyumbangkan seluruh jiwa dan raganya. Untuk apa kawan-kawan? Untuk mengiklarkan yang namanya merdeka, kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Namun hari ini, hari ini kita pastikan. Dari generasi penerus bangsa kita. Generasi penerus bangsa kita. Mengangkangi yang namanya merdeka, kawan-kawan. Kita lihat yang namanya Indonesia maju. Betul memang maju. Maju dari ketidakadilan, kawan-kawan. Maju terhadap kecoliman kepada rakyat dan rakyat kecil, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan. Sebagai putra daerah, kita wajib mengkawal apa yang menjadi tuntutan kita, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Hari ini, para pemimpin-pemimpin kita, kawan-kawan. Para pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, kawan-kawan. Hari ini, sudah menjadi pampir, kawan-kawan. Kenapa saya katakan seperti itu, kawan-kawan. Mereka telah menghisap darah masyarakat, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan. Menghisap darah masyarakat, kawan-kawan. Hari ini, sesuai dengan 92 tahun usia sumpah pemuda, kawan-kawan. Yaitu, dengan teklat, bangkit dan tumbuh. Hari ini, kita bangkit, kawan-kawan. Bangkit dari ketidakadilan. Bangkit dari keterburukan. Dan tumbuh melawan kejoliman. Betul tidak, kawan-kawan? Ada satu kalimat dalam Islam, kawan-kawan. Atul jihad kalimatul hak. Wadiri wa'atul kalimatul adil. Indah sultan yang jair. Artinya apa, kawan-kawan? Hari ini, kita berjuang. Berjuang tidak lagi dalam berperangan, kawan-kawan. Tapi, melainkan. Melainkan. Melawan ketidakadilan, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Hari ini, kita katakan kepada pemirsa.